Kue kering menjadi salah satu komoditi yang dicari masyarakat menjelang lebaran. Setelah sepi permintaan selama dua tahun pandemi, penjualan kue kering di Sulawesi Utara tampaknya mulai laris tak kembali tahun ini. Salah satunya, berkah Ramadan dan Idul Fitri 2022 ini dirasakan toko aufa di Kejamatan Kambu, Kota Kendari. Apa saja yang ada di kanan yang dilaporkan wartawan Tribun Yusultra? Ini kami sudah terhubung dengan rekan Amelda Devisi. Ya baik, terima kasih rekan Tia. Perlu kami informasikan bahwa beberapa toko kue di Kota Kendari memang sedang ramai pengunjung dan pembeli. Namun, salah satu toko yaitu toko kue aufa ini menyediakan kue lebaran sekiranya ada 27 jenis kue kering. Yang membedakan toko aufa dengan toko-toko kue lebaran lainnya adalah pemilik toko menyediakan kue-kue sesuai dengan pesanan atau cita rasa dari para pelanggannya. Bukan menyediakan karena diiming-imingi harga murah atau rasa yang enak, melainkan memang benar-benar ingin memuaskan para pelanggan dari toko aufa ini. Ya toko aufa ini memang sudah berdiri sejak 13 tahun yang lalu di Kota Kendari. Dan selama pandemi, dia perlu kami informasikan, toko aufa juga sempat mengalami down atau penurunan karena di tahun 2019 sebelum masuk pandemi saat lebaran tahun 2019 itu, toko aufa bisa memproduksi sekiranya 1.500 toples dalam satu periode lebaran itu. Namun pada saat COVID masuk, pada lebaran di 2020 hanya bisa memproduksi 100 toples saja. Jadi penurunan yang dialami toko aufa begitu menurun. Kemudian 2021 dan 2022 ini kembali normal dan di periode lebaran kali ini hampir menembus 1.000 toples yang ia sajikan. Jadi dari 27 jenis kue kering yang dijual oleh toko aufa ini, ada 2 jenis kue yang menjadi favorit masyarakat Kota Kendari sejak 4 tahun terakhir ini, yaitu kue nastar. Kue nastar keju maupun kue nastar isi durian. Untuk harganya sendiri dia, dijual itu berdasarkan ukuran toples yang mereka sediakan. Ada ukuran toples Mika yang kecil, itu dijual dengan harga Rp130.000. Kemudian ada pula yang harganya Rp150.000 sampai Rp170.000. Sedangkan toples yang, toples Blink berukuran besar itu dijual dari harga Rp400.000 hingga Rp430.000. Jadi tergantung dari jenis dan kerumitan cara membuat kue. Untuk ordernya sendiri, toko alfa sudah membuka orderan sejak sebelum Ramadan dan mulai aktif membuat itu di hari ke-10 Ramadan dan akan menutup orderan di hari ke-25 Ramadan karena memang membutuhkan waktu untuk proses dari pembuatan pendinginan hingga mengepaknya di dalam toples. Selain itu dia, kue-kue ini memang sangat beragam jenisnya. Bahkan salah satu pelanggan toko alfa juga menyampaikan sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh toko alfa. Jadi kue-kue yang disajikan ini memang sangat tepat dan cocok menurutnya untuk disajikan saat Lebaran 1443 Hijriya nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!